Intro Mas, mas tolong mas Apa sama Ainan mau dibunuh sama Chico? Apa? Chico? Hari ini juga Aku akan menceraikan kamu Tapi sebagai lelaki Aku tahu harus apa aku sama Ainan Berduaan Tempat yang sepi Dan gelap Hanya berdua Aku mendapati mereka berdua sedang ada dalam gudang Aku gak berani memastikannya Tapi sebagai lelaki Aku tahu harus apa aku sama Ainan Berduaan Tempat yang sepi Dan gelap Hanya berdua Buah liat Mau ngapain kamu? Mau apa kamu dari saya? Pergi! Pergi kamu! Saya gak pengen apa-apa dari Bu Alia Saya cuma ingin Bu Alia membantu saya untuk mendapatkan Ainan Enggak Sekarang juga kamu pergi Enggak Enggak Jangan pernah kamu ganggu Ainan Pergi kamu! Pergi! Oke Mungkin saya datang bukannya waktu yang tepat Tapi nanti saya akan datang lagi Dengan waktu yang tepat Saya bilang pergi Pergi! Pergi kamu! Pergi! Aisah! Aisah! Aisah bangun Aisah! Kita harus pergi dari sini Aisah! Kita mau kemana Bu? Kemana aja Aisah! Yang penting kita jangan di sini Orang jahat itu menangkap kita Ayo nak! Orang jahat! Aisah takut Bu! Aisah jangan takut nak! Allah pasti akan menyelamatkan kita! Allah akan melindungi kita! Ya Allah lindungi ibu ya Allah sama Aisah dan adik Habibie! Ayo nak! Ayo Bu! Ayo Aisah! Cepetan! Ayo! Ayo Aisah! Cepetan Aisah! Iya Bu! Aduh! Bu! Aisah capek Bu! Iya nak! Sabar ya! Tunggu Om itu pergi dulu ya! Tapi Aisah takut diculik kayak Bang Somat! Udah Aisah! Ayo cepetan kita sembunyi dulu! Ayo! Ayo cepetan! Ayo! Kalian tidak akan bisa lepas dari gegamanmu! Ayo cepetan Aisah! Ayo buruan! Ayo! Ya Allah! Aku ada dimana sekarang? Ayo! Ayo! Ya nggak paham Mas! Mau lupang tanya kalau ke arah Cibubur mana Mas? Oh ke arah Cibubur ke sebelah sana! Kalau di sini masih kampung rambutan! Sejauh! Oh gitu ya? Baik angkut aja di sana ya! Oh iya makasih Mas! Magira! Magira! Apa sudah ada kabar dari Aynun? Aynun udah pulang dari kemarin Jamilah! Kasihan Aynun! Aynun sudah pulang dari kemarin! Tapi kenapa Amar belum pulang Madira? Kenapa? Dimana Amar? Emak nggak tahu Jamilah! Ma! Ma! Ma harus mempertemukan saya dengan Aynun! Tolong Magira! Saya mohon! Jangan Jamilah! Ma! Takut! Namastasia marah lagi sama Ma! Udah ya nak! Tolong ma! Tolong ma! Tolong saya ma! 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 Tolong saya ma! Magira! Aynun! Keluar sama Aynun! 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 Jangan kasihan Ainun, Basma! Ainun! Mana? Kenapa kamu tinggalkan anak saya? Kenapa kamu diam aja Ainun? Jawab saya! Dimana Amar? Maafin Ainun, Bu. Ainun mau bantu Amar, tapi Ainun dipaksa pulang sama dia mau. Kamu tahu Amar itu buta. Kamu tega tinggalkan dia sendirian. Dia itu sedang banyak berkorban buat kamu Ainun. Sampai matanya pun dikorbankan untuk kamu. Bu, Ainun juga mau antar Amar pulang, Bu. Ainun membantu Amar. Tapi Ainun disarat pulang sama sejamal. Kamu tahu Ainun. Dia rela mengorbankan apa tadi buat kamu. Nyawa aja sekalipun mungkin dia akan kasih buat kamu. Tapi apa yang kamu lakukan sama dia? Maafin Ainun, Bu. Ainun selalu nyesain Amar. Lambat maaf kamu. Harusnya sejak dari kampung kamu sudah menyadari bahwa kamu sudah salah mendekati anak saya. Jamal. Saya harus ketemu sama dia. Jamilah! Jamilah! Jamilah jangan! Astagfirullahaladzim! Jamal! Eh, Jamila, siapa yang nyuruh kamu masuk ke sini? Gak ada sopan santun ya. Dimana anak saya? Kenapa kamu tinggalkan dia sendiri yang... Dia gak bisa melihat, Jamal. Kalau Bu Jamila menanyakan anak ibu saya tinggalin di pinggir jalan, karena anak ibu membawa kabur istri saya. Bu Jamila, masih ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, silahkan pergi dari sini. Pergi! Jamal, kamu memang gak punya hati. Kamu sama sekali gak menghargai pengorbanan anak saya. Dia mengorbankan penglihatannya untuk istri kamu. Bu Jamila, tapi bukan berarti saya harus membayar pengorbanan si Amart dengan saya membiarkan istri saya dibawa kabur sama laki-laki lain. Bu Jamila, berusaha saya kan semuanya? Perusahaan saya banyak, saya harus ke kantor. Dan menurut ini kamu pergi sama juga. Jadi orang keluar, saya tahu diri. Berat apa anaknya putar? Masa ini berpulai apaan sama istri orang? Keluar! Pergi! Kau gak usah, kamu gak usah dengan saya. Kau usah dengan pinta lagi. Kalian memang akan punya perasaan. Bu, Aisyah lapor, Bu! Iya. Aku beli makanan, ya. Tapi sekarang kita cerita patut dulu, ya? Iya, Bu. Kamu tolong jaga Habibie, ya. Ibu mau beli makanan dulu. Iya, Bu. Tunggu, ya, Aisyah. Iya, Bu. Bu, Bu! Beli makan, Bu. Iya, Bu. Kali ini, kamu tidak akan lepas dari tanganku. Adek, diem ya. Sebentar lagi, ibu bawa lo kanan. Om, adek Aisyah mau dibawa ke mana? Diam, jangan berisik. Makasih, ya. Ayo ikut. Jangan gak mau, Om. Jangan aku mau. Diam, kamu. Ikut. Habibie? Habibie? Aisyah. Habibie? Habibie? Aisyah. Habibie? 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 AISA!!! Wah bibiiiiiiii!!! AISA!!! Cucu sayang Tereka diculek Siapa yang mengandung mereka? Tunggu di culik Tunggu disemang gue Pagi kamu! Kau kenapa kenanya? Pagi! Pak, kenapa sih? Untuk mencerahkan Ainun, Papa harus mikir-pikir dulu. Maksud kamu apa? Emangnya talak dua kurang? Kenapa gak sekalian aja ditalak tiga? Jadinya kan Ainun gak kembali lagi ke rumah ini. Saskia, dalam agama juga diajarkan. Kalau mencerahkan istri, itu ada tingkatannya. Agar suami bisa melihat si istri bisa berubah atau tidak. Oh, jadi Papa masih mengharapkan Ainun berubah gitu? Biar bisa jadi istri Papa lagi? Iya, bisa jadi. Udah ya, kamu gak usah memojokkan aku tentang Ainun terus. Aku banyak urusan kerjaan. Habibi... Habibi di mana? Aisyah... 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 Ayo nangis. Nangis yang ngeceng. Aisyah mau mau. Aisyah mau ketemu ibu. Enggak, Aisyah mau pulang. Pulang. Aisyah mau pulang. Aisyah mau pulang. Dimana anak saya? Dimana? Kalian sembunyikan dimana? Apa-apaan sih? Emang lo pikir gue malang anak apa? Dasar gila lo. Dimana Abibi? Kalian tahu saya dimana? Abibi... Monique! Monique! Eh, Bang Chico! Anak siapa lagi ini, Bang? Abis culik lagi? Bukannya itu bayi yang kita culik napoh hari, ya? Iya. Ini bayi anaknya Ainun. Dan sekarang, ada bonus. Anak kecil yang bawel dan resek ini. Monique, aku mau titip dua anak ini. Tahan, Megang. Kamu ingat baik-baik. Jangan sampai anak ini lepas. Kalau sampai lepas, kamu yang akan nanggung resikonya. Iya, Bang. Tereng aja. Saya bakal jaga mereka baik-baik. Pegang untuk makan. Jangan sampai anak ini kelaparan. Iya, Bang. Tereng aja. Jangan galak-galak, ya, Pak. Bikin kadar aja. Masuk! 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 Cepat! Cepat! Belum apa-apa. Dia bikin susah kalian, ya. Hei! Cepat nama kamu! Aisyah, Tante. Ingat ya, jangan kamu berani badi kabur dari sini. Kalau kamu berani kabur dari sini, Tante akan buang adik kamu. Biar dimakan harimau. Kamu mau? Adik kamu ini dimakan harimau. Enggak, Tante. Aisyah nggak bakal kabur. Bagus. Aisyah nggak bakal ninggalin Habibie. Sekarang kamu jagain adik kamu ini. Biar Tante bikinin susu. Jagain! Iya, Tante. Jangan sampai nangis. Sabar ya, Habibie. Sebentar lagi kita akan ketemu ibu. Esa. Baby jangan ngulis ya. Gak lagi sedih. Hei, Aisyah. Jagain tu adik kamu! Sempisah nyangis! Pusing aja. Iya tentu Ya cari mukanya ya Harus kelihatan kamu bener-bener Kalau emang bayi dalam ruang ini Anaknya Pak Jamal Kayaknya Kenal nih Marni Aduh Marni jadi bingung deh Jakarta kayaknya kecil Banget Enggak dimana Enggak disini Enggak disitu Pasti ketemu sama Bu Jamila Aduh Sas Kayaknya mukanya Enggak enak banget ya Bu Jamila ya Mau kemana ya dia ya Ya paling lagi berpetualang Nyari anaknya yang buta Jangan mentang-mentang Kamu orang kaya Kamu bisa seenaknya Menghina saya dan anak saya Kamu pikir kamu siapa Berani dorong-dorong saya Kamu itu cuma Ibunya si buta Jangan sekali-sekali Kau menghina anak saya Dengan sebutan si buta Terima kasih Awas! 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 Magira! Cepat dong jalannya! Gini dia mau punya pembantu nenek-nenek, lama banget sih. Iya nyonya. Mbak Pipi! Bisa! Halia! Habibiii! Ya Allah! Halia! Astaghfirullahaladzim! Kenapa kamu ada disini? Kenapa kamu jadi seperti ini? Bu! Astaghfirullahaladzim! Kenapa kamu disini nak? Ainan mencari kamu kemana-mana! Bu! Tolong bu! Tolong saya bu! Habibii mana? Di mana Habibii? Kamu membawa Habibii kan? Habibii! 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 Habibii ini udah cukup menderita! Ayo nak! Ayo! Ayo nak! Ayo nak! Ayo nak! Ayo nak! Ayo nak! Ayo! Ayo nak! Ayo! Ayo nak! Ayo! Dia di manaaa.... Aisyah.. Siapa lagi Aisyah? Bagira jangan tengak pegang! Jadi beberapa hari di jalanan, pasti XD Kuman semua isinya! Astaghfirullahaladzim! Bagira mau pulang gak?! Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Kalau aku benar-benar menolong dia untuk membawa kabur anaknya dari rumah Juraga. Dan sekarang kamu lihat sendiri kan, Alia menculik cucunya untuk aku, Saskia. Kamu itu emang psikopat yang sangat luar biasa. Yang aku inginkan adalah, kamu harus menyingkirkan anak itu. Kalau perlu kamu buruk sekali. Itu urusan kecil buat aku, Saskia. Sangat kecil. Tapi yang terpenting sekarang, aku lagi butuh. Aku akan mengikuti semua perintahmu, Saskia. Asal kamu juga memenuhi semua keinginanku. Kamu tenang aja, Ciko. Asalkan kamu mendekati Ainan terus. Sampai Jamal menceritakan dia. Setelah itu, kita kuasain semua harta Jamal. Dan pasti kamu akan menikmati itu. Magirah! Magirah! Ya, Nyanya. Magirah, jangan lupa pintu gerbangnya dikunci, terus pintu depan ini dikunci dari dalem. Jangan kasih Ainan keluar rumah. Baiknya ya. Yuk! Magirah! Mak! Nah, Amar! Mak! Ainan mana, Mak? Ainan udah di dalem, Mak. Saya mau ketemu, Mak. Tolong. Iya, iya. Iya, iya. Ayo, Mak. Hati-hati. Nah, Amar. Tunggu di sini dulu, ya. Iya, Mak. Ainun! Ainun! Iya, Mak. Tuh, udah, Nah Amar. Astagfirullahaladzim. Ainun, Mak. Ya Allah, Mak. Kok kamu bisa ada di sini? Mar, Ainun minta maaf ya, Mar. Ainun minta maaf karena kemarin Ainun ninggalin kamu. Karena Mas Diom langsung nyeret Ainun gitu aja. Gak apa-apa, Nung. Yang penting kamu baik-baik aja, kan? Kamu ada apa ke sini? Ainun takut Mas Diom tak tahu. Aku cuma mau cerita sebentar sama kamu. Tadi ibu aku cerita sama aku. Kalau dia ngeliat ibu kamu di jalan. Tapi gak sama Habibie, Nung. Iya, Mar. Kemarin Magirah sama Bu Sharifah juga ketemu sama ibu. Tapi ibu Sharifah gak mau bawa ibu pulang. Kasian ibu kamu. Pasti dia lagi nyari Habibie. Ya sabar ya. Ya, Mar. Ya, Mar. Obat Mama ketinggalan. Kita pulang aja, Mar. Baik, Mar. Mar. Ainun curiga sama Mba Saskia. Jangan-jangan Mba Saskia yang ngerencanain penculikannya Habibie. Ainun takut terjadi apa-apa sama Habibie. Ainun takut terjadi apa-apa sama Habibie. Ainun, kamu jangan takut ya. Allah selalu beserta kamu sama ibu kamu. Kamu jangan pernah takut. Magirah! Magirah! Lama sana aja. Ainun. Ibu 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 Udah-udah Kamu jangan nyentuh ibu saya Magira 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 tolong Magira Magira tolong cepat ambilkan obat Cepat Mah Mama jangan terlalu banyak pikiran ya Pokoknya urusan Amar dan Ainun Aku akan selesaikan Jangan ma Sesuatu yang terburuk pun harus kamu putuskan atas Ainun Mama gak mau mati menderita karena ngeliat Ainun dengan laki-laki lain Ma Denger ya Apapun akan aku lakukan Demi mama Pulau Iyugur IYES Iyumur Terima kasih.